Intro Halo Sobat Blenly, kali ini kita akan menyelesaikan soal tentang bilangan khususnya pada pecahan nah ini diketahui 63,5% lalu yang ditanya nyatakan ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana desimal dan per mil nah cara menyelesaikannya adalah yang pertama pecahan yang paling sederhana artinya kita akan memecah persennya menjadi tidak persen lagi maka 1% ini artinya sama dengan 1 per 100 maka 63,5% itu artinya adalah sama dengan 63,5 dibagi dengan 100 nah agar kita bisa menghilangkan tanda koma pada 63,5 maka kita bisa atas bawah atau penyebut pembilang sama-sama dikali dengan 10 harus dikali atau dibagi dengan angka yang sama maka hasilnya adalah 635 dibagi dengan 100 nah ini masih bisa kita kecilkan ya cara mengecilkannya yaitu sama-sama dibagi dengan angka yang bisa dibagi nah maka ini sama-sama dibagi dengan 5 sehingga hasilnya 635 dibagi 5 adalah 127 per 100 dibagi 5 adalah 200 nah ini sudah tidak bisa lagi kita kecilkan nah sehingga bentuk pecahan yang paling sederhana dari 63,5% adalah 127 per 200 nah sekarang kita akan mengubah 6,5% menjadi dalam bentuk desimal nah seperti kita tahu 1% itu adalah 0,01 atau sama dengan 1% sama dengan 1 per 100 ini dibagikan hasilnya adalah 0,01 maka 63,5% adalah sama dengan 63,5 per 100 dan hasilnya adalah 0,635 nah sehingga hasil desimal dari 63,5% adalah 0,635 nah untuk mengubah persen 63,5% menjadi dalam bentuk per mil dimana kita tahu 1% itu hasilnya adalah 10 per mil dimana kita tahu 1% itu hasilnya adalah 10 per mil maka mengubah persen menjadi dalam bentuk per mil cukup dikali dengan 10 nah sehingga 63,5% itu adalah 6,5% dikali dengan 10 per mil maka ini sama dengan 635 per mil nah sehingga hasil dari mengubah persen 63,5% menjadi per mil adalah 635 per mil sekian salam edukasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati